Orang dengan gangguan jiwa yang kerap membuat resah warga akan ditempatkan di Pantai Sosial Sri Kandi yang berada di Lampung Tengah. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Sriwati mengatakan dari dua ODGJ yang dilaporkan warga karena meresahkan, baru satu yang dapat diamankan, yakni ODGJ perempuan yang ditemukan di daerah Gola Galik. Sementara satu lagi melarikan diri saat diamankan petugas, ODGJ yang berhasil diamankan nantinya akan dibawa ke Pantai Sosial Sri Kandi di Lampung Tengah. Kalau ODGJ itu masih ada keluarga, kami tidak berani untuk membawa mereka ke Merehabilitasi Sosial Kandi tanpa persetujuan dari keluarga. Jadi pihak keluarga harus membuatkan surat pernyataan bahwa ODGJ itu harus mereka amankan. Jika seandainya ODGJ itu dalam kondisi anarki sudah melukai warga, jadi keluarga harus bertanggung jawab. Kalau enggak kita melalui aparat, babi ikat kita harus meminta keluarga merelakan untuk diamankan dengan cara direhabilitasi melalui pemerintah kota. Sriwati menambahkan, di tahun 2023 ini pihaknya sudah mengamankan 6 ODGJ dan langsung ditempatkan ke Pantai Sosial Sri Kandi. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.